Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sabwan Aswab Ramono dari kelas 11 di kelas 1 Saya ingin mempresentasikan tentang tugas individu Sekian sebagai bahan untuk penilaian tengah semester praktek Pengaruh kolonialisme Belanda di bidang agama, politik, hukum, dan ilmu pengetahuan teknologi Dampak di bidang agama Seperti ketahui di Indonesia Ada beberapa agama yang diakui oleh negara Yang pertama adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kongucu Penjelajahan yang dilakukan orang-orang Portugis dan Bangsa Barat Mereka membawa sebuah semboyan Yaitu Gold, Glory, dan juga Gospel Yang mana berarti Gold berarti mencari emas Glory artinya mereka mencari kejayaan Atau bisa dibilang mereka ingin memperluas wilayah kekuasaan Dan Gospel, yaitu menyebarkan budaya dan agama Penyebaran agama katolik oleh bangsa Portugis Pun tidak lepas tujuan dari ekonomi dan politik bangsa mereka Pada 1512, bangsa Portugis menyebarkan agama katolik di Kepulauan Maluku Setelah itu, agama katolik mulai berkembang Dan hadirlah beberapa orang pasar untuk memperkuat agama katolik Salah satu yang terkena adalah Pasar Francisco Saperius S.J. dari Ordo Yesuit Agama Kristen ini berkembang di daerah pesisir pantai Semenanjung Malaya Dan pantai Barat di Sumatera Pemeluk agama Kristen kebanyakan berprofesi sebagai pedagang Lalu mereka pun membentuk sebuah perkapungan untuk tinggal Pada abad ke-16 Di samping itu penyebaran agama Kristen juga menguat Karena kedatangan bangsa Barat yang ini menguasai Indonesia Agama katolik Dibawa oleh bangsa Portugis Sedangkan orang Belanda membawa agama protestan Percampuran keduanya itu membuat banyak orang-orang di daerahnya waktu itu Masing-masing banyak peribumi yang masuk ke agama Kristen Periode ini disebut oleh orang-orang sebagai The Age of Discovery Kemudian setelah Islam datang Yang mana Islam sudah ada jauh sebelumnya Sebenarnya Pemerintah Belanda waktu itu sangat membatasi kegiatan keagaman Terutama masyarakat muslim yang ingin menerima ibadah haji saat itu sangat dibatasi Karena dianggap sebagai cikal bakal Perciptanya tokoh-tokoh muslim yang radikal Dan munculnya keinginan yang kuat untuk melapaskan diri dari penjajahan Bahkan pada beberapa kasus Orang-orang yang membawa pengaruh Islam yang kuat Akan dibunuh dengan kedok awal pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Kemudian akan disintikmati atau lain sebagainya Kemudian dampak di bidang politik Belanda diketahui telah menerapkan beberapa sistem politik di Indonesia Antara politik kolonial liberal yang terjadi pada tahun 1870 sampai 1900 Perkembangan yang besar dipelular oleh Belanda Dari keuntungan sistem tanah paksa yang dilakukannya kepada rakyat Indonesia Kemajuan yang terjadi adalah pada di bidang industri, perbankan, serta pelayaran Namun dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Belanda tahun 1854 Tentang politik kolonial yang diterapkan Pun diganti menjadi politik kolonial liberal Dimana disini sistem tanah paksanya sudah dihapuskan Dan juga pemerintah Belanda tersebut memelurikan kelulusan bagi perserangan Dan pemerintah tidak bisa ikut campur lagi dalam hal tersebut Sistem ini ditemakan sistem kerja bebas Politik kolonial liberal pun membawa dampak positif bagi pemerintah Dengan mendapat keuntungan yang lebih mudah dan digunakan untuk membangun infrastruktur Karena kuatnya pengaruhi bidang politik Pemerintah kolonial Belanda tidak sekedar mempengaruhi jalannya pemerintahan peribumi Atau kekuasaan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia Akan tetapi juga dapat mengambil wilayah kekuasaan kerajaan Dan tidak sedikit wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan yang ada di Indonesia Diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda Wilayah di Indonesia yang diduduki oleh kerajaan terus dipersempit Dan akhirnya pun beberapa kerjaan ada yang hancur Akibat ulah kolonial Belanda Pengaruh yang terjadi pada rakyat nusantara Berikut adalah pengaruhnya Pertama, pemerintahan kolonial ikut campur tangan dalam pemerintahan kerajaan Kedua, kedudukan rajut terikat oleh struktur pemerintahan kolonial Ketiga, pemerintahan dibentuk dengan sistem sentralisasi yang pusatnya berada di Batavia atau Jakarta Selain pemerintahan kerajaan, rakyat pribumi juga terkena dampaknya Dan pada masa itu Indonesia dibagi menjadi dua Yang saya maksud adalah keberanian rakyatnya dibagi dua Yaitu saat situasi sebelum diadakannya politik etis dan setelah diadakannya politik etis Sebelum diadakan politik etis Kedudukan masyarakat terbagi menjadi tiga golongan Yang pertama adalah masyarakat kalangan bawah meliputi buru, pedagang, tukang, dan pekerjaan Kerja rendah lainnya Kedua, yang merupakan kalangan menengah meliputi petani pemilik lahan dan para pemerintah kolonial Belanda Ketiga, kalangan atas, yaitu pemuka agama dan para bangsawan Sedangkan keberadaan setelah dijalankan politik etis Yaitu masyarakat Indonesia mulai ditandai dengan adanya kalangan-kalangan pelajar Sampai akhirnya menciptakan Budi Utomo, sumpah pelajar, maaf, sumpah pemuda maksud saya, dan lain sebagainya Kemudian pengaruh kolonialisme di bidang hukum Pertama adalah kebijakan raja mulai memodar Hukum adat menjadi hukum barat modern Pegawai pemerintah yang sifatnya keturunan tidak lagi berlaku Siapa saja bisa bergabung dan menjadi bagian dari pemerintahan Terakhir, pusat pemerintahan berada di Pulau Jawa Nah, pemerintah kolonial Belanda mencalangkan politik etis pada awal abad ke-20 Politik etis atau politik balas Budi merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa Pemerintah kolonial bertanggung jawab secara moral bagi kesejahteraan rakyat di bumi Muncullah pemikiran tersebut merupakan kritik terhadap politik tanah basa yang menyelesaikan rakyat di bumi Politik etis yang dipelopori oleh Van Deventer dan Peter Brosewood Telah membuka mata pemerintah kolonial untuk malah lebih memperhatikan nasib peribumi Tanggal 17 September 1901 Ratu Wilhelm Menea menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda Bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi ke rakyat peribumi Hindia Belanda atau Indonesia Pada saat Indonesia belum terbentuk waktu itu Namanya masih Hindia Belanda Saat Indonesia baru merdeka, hukum dan undang-undang masih sangatlah kurang Masih belum adanya ideologi baru, ekonomi, serta tidak adanya hukum substansif pasca 1945 Satu dekat setelahnya, sekitar 1950-an, KUHP pun hampir murni Kecuali beberapa perubahan-perubahan Contohnya adalah Ratu dan Gubernur Jenderal yang telah diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Serta lain hal sejenisnya Kemudian terakhir pengaruh kolonialisme di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Terjadinya perkembangan dalam sektor informasi dengan ditemukannya mesin cetak dan telegraf Serta ditemukannya alat teknologi perubahan seperti kapal Sebenarnya Orang Jawa pada zaman dahulu Masih ingat kan lagu Nenek moyang ke seorang pelaut Itu sebenarnya menggambarkan situasi masyarakat Jawa pada dulu Yang mana orang Jawa dulu itu benar-benar pelaut yang hebat Mereka pun punya kapal yang besar Sampai-sampai mereka itu udah mampu berdagang sampai ke daerah Madagaskar Daerah Afrika sana Tapi kemudian setelah kedatangan Belanda Kapal-kapal tersebut dibakar dan dihancurkan Sehingga ya mereka gak bisa pergi-pergi lagi Nah setelah ditemukannya kapal yang lebih modern Ini memudahkan bangsa Indonesia dalam melakukan perjalanan jauh Dampak lainnya yaitu Penemuan mesin cetak membuat rakyat Indonesia berjuang Melalui berita dan surat kabar Untuk memperoleh kemerdekanya Hingga Indonesia bisa merdeka seperti sekarang ini Van Deventer merupakan salah satu toko liberal pada pemerintahan Belanda Yang membuat pernyataan bahwa rakyat Indonesia memiliki jasa bagi Belanda Untuk membantu memulihkan masalah keuangan yang dihadapi pemerintah Belanda pada waktu itu Karena Belanda juga ikut berperang pada perang dunia dan bergabung Karena bergabung dengan tentara sekutu yang menjadi musuh bangsa Jepang Dia menyebutnya sebagai hutang kehormatan bagi bangsa Indonesia Maka jasa tersebut harus dibayar dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat Dengan dibangunnya berwarna infrastruktur Misalnya irigasi untuk persawahan Edukasi atau pembangunan pendidikan bagi warga peribumi Berdasarkan sistem kolonial pemerintah Belanda Serta melakukan migrasi terhadap penduduk Indonesia Agar terjadinya pemerhatan penduduk Tapi pada zaman dulu itu Bahasa yang digunakan atau ketika bahasanya berhasil keluar adalah Bahasa jadul atau misalkan seperti huruf C masih TJ Dan bahasa yang diajarkan pun Awalnya juga belum bahasa Inggris Masih bahasa Belanda Ya This is the end of our presentation Thanks for your attention If you have any questions please ask the teacher Thank you Dan tak gracias, obrigado, si, se, merci, si, 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 grazie, arigato, kansa, amida, dan ke, ancho, kozo no?